Intro Yang jelas, Linux itu dimana sistem operasinya? Dia basisnya? Libyan Eh? Nah, biasanya aplikasinya anak-anak beradika itu Membuat, katakanlah, tracking posisi untuk aplikasi XGZ, aplikasi apapun itu Raspberry Pi dihubungkan dengan OLED display, display kecil Dan battery gauge buat baca persentase baterai Itu nyambung kalo bahasa elektron itu Protokol itu itu sih GPS dan radio lewat UART Terus, karena biasanya aplikasinya headless Ditambahkan web untuk konfigurasi perangkat biasanya Nah, kita semua tahu jauhkan Raspberry Pi segimana? Biasanya tuh ngeliat sistem sederhana gitu tuh suka bikin Bisa gak sih diperkecil lagi gitu? Si perangkatnya Karena Raspberry Pi ada versi kecil ya kan? Maka Raspberry Pi Zero W Yang katanya internet, jadi gak ada internet Nah, kalo kita udah mau memproduksi sebuah barang Katakanlah, ini mau kita produksi nih Kita akan cari tahu lagi Bisa gak sih diperkecil lagi? Terus kalo ada internetnya, bisa gak sih diperkecil lagi? Dan yang lebih penting tuh daya yang bisa rendah gak? Kalo kita bikin perangkat katakanlah HP Kita gak pengen ya HP 2 jam habis baterai gitu kan? Pengennya yang 2 minggu gitu kan? Nah, ini ada sebuah perangkat Namanya system on module Dia ukurannya kecil Tapi udah dateng sama Raspberry Pi Dia itu disini udah ada proses storage RAM udah ada Ukurannya kecil, I.O nya customizable Dan dia hemat daya Cuma gak salahnya, ketika kita butuh USB Ketika kita butuh internet Ini tuh udah tersedia Tapi gak bisa kita langsung celok Oleh karena itu diperlukan lah Customisasi kernel itu sih Nah, contohnya gini Ini berdasarkan data CNC perangkat ya Itu ada satu pin Itu yang V17 di atas Dia fungsinya Ethernet 2 Dia bisa kita fungsikan sebagai Ethernet Atau sebagai UART Jadi satu pin itu Punya beragam fungsi Sesuai kita mau difungsikan apa? Kalo kita liat bandingannya ya Raspberry Pi 0W Eh, Raspberry Pi 0W Itu dia mau nyambung radio itu gak bisa langsung Tapi butuh perangkat tambahan Sedangkan di yang kanan Dia gak perlu perangkat tambahan USB TML pun gak bisa langsung celok Tapi harus pakro TG Di kanan gak perlu bisa langsung Yang kiri nih ada HDMI Padahal kita gak butuh HDMI Di kanan gak perlu kita bikin HDMI Cuma masalahnya PCB nya itu harus kita bikin lagi Jadi gak bisa langsung celok Gak plug and play lah Nah, Linuxnya sebelah mana? Itu kan tadi elektronika dari sisi perangkatnya ya Sekarang kita liat softwarenya Ada yang namanya device string di kanan Linux itu Fungsinya apa? Dia itu struktur data Dengan skripskan perangkat keras Ada perangkat apa aja sih yang nyambung? Ada Ethernet kah? Ada UART kah? Audio connect nya pake apa? Bisa gini Kita mau pake 2 Ethernet Itu yang merah itu Yang sebelah kiri itu Ethernet nya oke Berarti aktif Kalau kita cuma mau pake 1 Ethernet Yang kanan Ethernet nya dimatikan Dan Ethernet tadi bisa digantikan menjadi UART Jadi kita punya PIN Ethernet yang ada beberapa itu Bisa kita hilangkan Dan device string ini mengatur PIN itu untuk apa? Device string itu Yang berikutnya Kumpulasi kena Linux Kenapa? Karena kita bikin periperal custom Maka periperal itu harus bisa berfungsi dengan baik Contohnya misal kita namain audio codec Ya harus bisa bekerja Gimana kalau misalkan gak support Ya mau gak mau Kita harus bikin kena modul nya Atau cari yang lain yang keempat itu Dan kita masukkan ke dalam Yang biasa kasam kena udah paham lah ya Kayak gini Kumpel-kumpelan Contohnya ini Itu di kanan itu ada mobil Dia gak punya audio codec Tapi mau kita pasang audio codec Biar bisa pake audio Gimana caranya? Di device ini kita tuliskan Ada sound Sound card disitu Sound card nya pake WM8974 Yang kita tuliskan komunikasinya pake USB Sampai sini belum cukup Di kernelnya pun harus diaktifkan Agar kernel itu tau Oh ada codec WM8974 Di A2C3 Komunikasinya lewat MCASP4 Gitu Jadi di asal fixer terbaca audionya Tuh Nah Perintah-perintah yang berguna Ketika kompilasi kernel udah jelas Make menu config Untuk konfigurasi kernel modul mana aja Dan type-nya Kompilasi device 3 Zimage Membuat image kernel Make modules Dan modul install itu untuk Kompil modulnya dan menginstall modulnya Dan yang terakhir adalah Proofile system Bisa kita kenal istilah remastering ya Remastering yang diuntung Biar kalo kita nginstall tuh application-nya di reinstall semua Nah ini juga perlu dilakukan Kenapa? Kalo misalkan kita bicara skala produksi ya Ini perangkat baru nih Sebisa mungkin ketika kita flash Kita install Semuanya tuh udah pasang Jadi kita flash, ready Ready, ready pake Siap pake semuanya gitu Jadi gak perlu memconfig lagi Semua program yang kita pake Dimasukin ke download file system Contohnya sederhana sih Contohnya bisa mau pake Ubuntu ya Kita download Ubuntu guys Kita buat user Kita atur network segala rupa Kita masukin download yang kita pake Terus ya udah selesai Sehingga kita flash ke perangkatnya tuh Udah langsung jadi Wah keren Padahal sih yang anggap keren Betanya terdengar lu ya memang Tapi kalo misalkan Diluar sana tuh udah banyak yang nge-pake Device 3 sebeternya HP kita tuh Kenapa sih HP tuh bisa Ada layarnya Nyamuk layar, nyamuk kamera Itu sasapnya tuh Di-define di Device 3 Ya udah banyak yang nge-pake Tapi saya gak tau apakah di Indonesia Sudah banyak atau belum ya Kalo misalkan ada yang suka nge-pake Mungkin bisa kontek-kontekan gitu ya Kita share ini bareng gitu Ya itu sekian dari saya Kalo mau kontek saya tuh ada Alhamdulillah saya Kau bisa langsung chat aja ke telegram Di at Muhammad Rehka Kalo mau tanya-tanya juga nanti kalo ketemu Gapapa silahkan Saya open kok Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih